Hinaklanabab 28. Rahasia di dalam gua. Juga tidak seluruhnya dia menurut padaku, ujar Leng Sian. Misalnya kemarin aku suruh dia mengawani aku pergi menangkap ayam hutan, tapi dia menolak. Katanya dia masih harus berlatih lebih giat. Kedua jurus pehong keanjip dan Tianjuan Cukwa yang masih belum masak terlatih, Leng Hoution rada heran. Katanya, baru beberapa bulan dia berada di Holasan dan sekarang dia sudah berlatih sampai jurus-jurus pehong keanjip dan Tianjuan Cukwa itu. Siaw Sumoai, ilmu pedang Holasan P kita harus dipelajari menurut turut-turutannya dan tidak boleh terburu-buru ingin cepat, kau jangan khawatir, masakah aku sembarangan mengajar padanya ujar Leng Sian. Watak Siaw Limcu memang kepala batu, siang berlatih, malam juga berlatih. Untuk bicara dengan dia saja selalu dia tidak betah, bicara sedikit saja sudah membelok kepada soal ilmu pedang lagi. Karena ketekunannya itu, ilmu pedang yang harus dilatih tiga tahun oleh orang lain baginya hanya setengah tahun saja sudah dikuasainya. Terkadang aku suruh dia mengiringi aku pergi bermain, selalu dia enggan-enggan kelihatannya, Leng Hoution terdiam. Sekonyong-konyong ia merasa kesal tak terkatakan, bacang yang baru digigitnya dua kali itu hanya dipegang saja di tangannya. Toa Suko, Leng Sian menegur sambil menarik lengan bajunya, apakah kau keselak, kenapa tidak bicara Leng Hoution terkesiap, cepat-cepat ia jejalkan sisa bacang itu ke dalam mulut. Penganan yang tadinya dirasakan sangat lezat itu mendadak sukar ditelannya. Leng Sian tertawa terkih-kih-kih, katanya sambil menuding seng suko, jangan buru-buru, nanti gigimu ikut tertelan, dengan senyum getir sebisanya Leng Hoution telan sisa bacang itu ke dalam perut. Pikirnya, mengapa aku begini bodoh? Siow Sumo Ai memang suka bergerak, aku sendiri tidak dapat turun dari puncak ini, adalah jama kalau Siow Sumo Ai lantas minta Leng Sute mengawani dia. Mengapa pikiranku begini sempit dan mengkhawatirkan urusan ini karena berpikir demikian, segera ia tenang kembali. Katanya dengan tertawa, rupanya bacang buatanmu ini jauh lebih lezat daripada bacang lain, maka gigi dan lidahku hampir-hampir ikutku makan sendiri ke dalam perut, Leng Sian terbahak-bahak tawa. Selang sejenak, ia berkata pula, oh, Toa Suko yang harus dikasihani, sudah setian lamanya kau hidup sendirian di puncak karang ini, pantas kau menjadi rakus terhadap makanan yang lezat, sesudah Leng Sian turun dari puncak situ, selang belasan hari pula baru Nona itu naik lagi ke atas puncak. Sekali ini dia membawa sebuah keranjang kecil berisi buah kering, kacang dan lain sebagainya. Selama belasan hari itu, Leng Houtiong benar-benar sangat rindu kepada si Nona. Selama itu yang mengantarkan ransum baginya adalah Liok Tai Yeu. Bila Leng Houtiong menanyakan tentang si Yau sumoainya, selalu air muka Liok Tai Yeu kelihatan aneh dan serba susah menerangkan. Tentu saja Leng Houtiong merasa curiga. Ia coba menanya dengan tuliti, tapi tiada sesuatu keterangan memuaskan yang diperolehnya. Bila mana pertanyaan berbelit-belit, maka terpaksa Liok Tai Yeu menjawab, keadaan si Yau sumoai sangat baik, mungkin suhu melarang dianai ke sini agar tidak mengganggu Toa Suko. Sekarang si Yau sumoai yang dirindukannya siang dan malam itu telah datang pula, sudah tentu Leng Houtiong sangat girang. Dilihatnya wajah si Nona merah bercahaya, jauh lebih cantik daripada sebelum jatuh sakit. Tiba-tiba timbul suatu pertanyaan dalam benak Leng Houtiong, dia sudah segar bugar, mengapa selang setian lamanya baru naik lagi ke atas puncak ini? Apakah benar-benar dilarang oleh guru atau ibu guru waktu berhadapan dengan Leng Houtiong, mendadak wajah Leng Sian menjadi merah? Katanya, Toa Suko, telah setian lamanya aku tidak datang menjemup engkau, apakah kau marah padaku masakah aku marah padamu sahut Leng Houtiong? Tentu suhu atau ibumu melarang kau naik ke sini, bukan ya? Ayah mendesak aku berlatih sejurus ilmu pedang yang baru. Katanya perubahan ilmu pedang ini sangat ruwet. Bila mana aku datang ke sini tentu perhatianku akan terpecah, ilmu pedang apakah itu tanya Leng Houtiong? Coba kau terka, apakah H.J.H.I.K.I.M.Leng Sian menjeleng? Bukan, sahutnya. Apakah Beng-Beng Kiam Hoat salah? Coba terka lagi? Ya, tentu adalah Syokli Kiam Hoat. Bukan wah, itukan ilmu pedang andalan ibu, aku tidak memenuhi syarat untuk melatihnya, kata Leng Sian sambil menjulurkan lidah. Biarlah aku beritahukan, yang kulatih adalah 19 jurus Giyokli Kiam Hoat Leng Houtiong. Rada terkejut, katanya, kau sudah mulai berlatih 19 jurus Giyokli Kiam? Ya, itu memang ilmu pedang yang sangat ruwet. Giyokli Kiam Hoat yang disebut itu meski hanya 19 jurus saja, tapi perubahannya sangat ruwet. Kalau tidak ingat dengan jelas setiap jurusnya, Sukarlah untuk memainkannya dengan sempurna. Berdasarkan kemampuan Leng Sian sekarang rasanya toh masih belum sesuai untuk berlatih Giyokli Kiam Hoat itu. Dahulu Leng Houtiong dan Leng Sian serta para sutenya yang lain juga pernah menyaksikan guru dan ibu guru mereka saling gebrak dengan menggunakan ilmu pedang itu. Guru mereka telah menerjang dengan menggunakan 19 jurus Giyokli Kiam Hoat saja untuk melayani, dan ternyata tidak kalah tangguhnya biarpun harus menandingi belasan macam ilmu pedang dari aliran lain. Tak kala itu mereka benar-benar takjub tak terhingga menyaksikan permainan ibu gurunya itu. Segera Leng Sian merengek-rengek minta ibunya mengajarkan ilmu pedang itu. Tapi Gak Hujin berkata, usiamu masih terlalu muda, pertama, luwekangmu belum kuat, kedua, ilmu pedang itu terlalu ruwet. Sedikitnya usiamu sudah lebih dari 20 tahun baru boleh melatih ilmu pedang ini. Pula Giyokli Kiam Hoat ini khusus digunakan untuk mematahkan setiap ilmu pedang dari golongan lain, kalau melulu para suhemmu sendiri yang bergebrak dengan kau, akhirnya Giyokli Kiam ini akan berubah seakan-akan khusus ditujukan untuk mengalahkan Hoasan Kiam Hoat saja. Jadi untuk melatihnya harus diiringi dengan ilmu pedang dari golongan lain. Untuk mana pengetahuan umum anak Tiong adalah sangat luas, dia paham berbagai ilmu pedang golongan lain, kelak bila dia ada waktu senggang dan kau pun sudah cukup umur, barulah kalian boleh sama-sama berlatih, kejadian itu sudah dua tahun yang lalu, selama itu hal mana tidak pernah disebut-sebut lagi. Tak terduga sekarang Leng Sian sudah mulai berlatih. Syukurlah kalau Suhu mempunyai hasrat untuk melatih kau setiap hari, ujar Leng Hoat Tiong kemudian. Maklum, di antara tokoh-tokoh Hoasan P sekarang kecuali Leng Hoat Tiong yang pengetahuan umum sangat luas dengan ilmu pedang dari berbagai golongan lain, hanya gak putkun saja yang dapat melebihi muridnya ini. Maka kalau Leng Sian sudah mulai berlatih Giyok Likiam, tentulah Gak Putkun sendiri yang melatihnya. Tapi wajah Leng Sian kembali merah, katanya, mana ayah ada tempo buat melatih diriku. Adalah si Yau Lin Chu yang mengiringi latihanku setiap hari, Oh, Lim Sute maksudmu Leng Hoat Tiong menegas dengan heran. Apakah dia juga paham sedemikian banyak ilmu pedang dari golongan lain tidak? Dia hanya paham semacam ilmu pedang dari keluarga Leng mereka sendiri yaitu Pisyak Yam Hoat. Sahut Leng Sian dengan tertawa. Kata ayah, meski daya serangan Pisyak Yam Hoat itu kurang kuat, tapi gerak perubahannya sangat aneh dan dapat dibuat bermain ilmu pedang lain. Maka untuk melatih Giyok Likiam Hoat itu aku diperbolehkan memulai dengan iringan Pisyak Yam Hoat. Oh, kiranya demikian, kata Leng Hoat Tiong. Toa Suko, apakah kau merasa kurang senang? Tanya Leng Sian tiba-tiba. Ah, tidak. Mengapa aku merasa kurang senang? Kau dapat meyakinkan ilmu pedang yang paling hebat dari perguruan kita. Untuk ini aku justru merasa girang bagimu. Masakah aku tidak senang malah akan tetapi kulihat airmu kamu mengunjuk rasa kurang senang? Leng Hoat Tiong paksakan tertawa. Katanya, ah, mana bisa. Eh, sudah sampai jurus keberapa kau meyakinkan Giyok Likiam itu. Leng Sian tidak menjawab. Selang agak lama baru berkata, Eh, Toa Suko, mestinya ibu akan menyuruh kau latihan bersama aku. Sekarang si Olin Chu yang mewakilkan kau, makanya kau tidak suka, bukan? Namun, Toa Suko, lantaran kau belum boleh turun dari puncak ini, sedangkan aku tidak sabar menunggu dan ingin lekas-lekas berlatih ilmu pedang hebat itu, makanya aku tidak menunggu kau lagi, Hahaha, kembali kau bicara seperti anak kecil lagi, kata Leng Hoat Tiong dengan tertawa. Kita adalah saudara seperguruan, Siapa saja yang latihan bersama kau juga sama saja, setelah merandek sejenak, lalu katanya pula dengan tertawa, Tapi aku tahu kau lebih suka latihan bersama Lim Sute daripada bersama aku, kembali air muka Leng Sian merah jengah, katanya, ngaco belo. Kepandaian si Olin Chu kalau dibandingkan kau masih ketinggalan jauh, apa untungnya bila aku latihan bersama dia Leng Hoat Tiong tertawa, pikirnya, ya, Lim Sute baru beberapa bulan saja masuk perguruan, betapapun cerdik pandainya juga terbatas kemajuan yang diperolehnya, karena pikiran demikian, segera buyarlah rasa kesalnya tadi. Katanya pula dengan tertawa, mumpung kita berada di sini, biarlah aku menjajal beberapa jurus, ingin kulihat sampai berapa majunya latihanmu ke sembilan belas jurus Giyok Likiam itu bagus Leng Sian berseru girang. Kedatanganku hari ini justru, justru, oh, justru ingin memamerkan ilmu pedangmu yang baru kau latih ini bukan selaleng Hoat Tiong dengan tertawa. Baiklah, silakan mulai, Toa Suko, kata Leng Sian sambil melolos pedang, dalam hal ilmu pedang selamanya kau lebih kuat daripadaku, tapi bila aku sudah sempurna meyakinkan Giyok Likiam, tentu kau takkan dapat mengalahkan lagi. Hayo, kenapa kau belum melolos pedang tidak perlu buru-buru, ujar Leng Ho Tiong dengan tertawa sambil tangan kiri bergerak ke samping, menyusul tangan kanan dengan cepat menusuk ke depan. Katanya, ini adalah Siong Hang Tiam Hoat dari Jing Siap Hei, jurus ini disebut Siong Cu Jilui, daun Siong Rontok bergemuruh, lapak tangan kanan itu ternyata digunakan sebagai pedang terus menusuk bahu Leng Sian. Cepat si nona miringkan tubuh seraya melangkah mundur, pedang segera ditangkiskan ke telapak tangan Leng Ho Tiong sambil berseru, awas. Jangan khawatir, ujar Leng Ho Tiong. Bila aku tak sanggup menangkis tentu aku akan melolos pedang, kau berani melawan 19 curus Giyok Likiam dengan bertangan kosong saja tegur Leng Sian. latihanmu sekarang belum sempurna, bila mana kelaka sudah sempurna meyakinkannya tentu aku tidak berani lagi melawan dengan tangan kosong, dasar sifat Leng Sian memang suka menang, selama belasan hari ini telah tekun berlatih Giyok Likiam dan dirasakannya sudah maju pesat, andaikan digunakan melawan jago kangung nomor satu rasanya juga takkan kalah. Siapa aduga sekarang Sang Toa Suko berani memandang enteng padanya dan akan melawan ilmu pedangnya yang baru dan lihai itu dengan tangan kosong saja. Keruan si nonat kurang senang. Katanya dengan muka bersungut, bila pedangku melukai kau, jangan kau marah padaku dan juga tak boleh lapor pada ayah ibu lo sudah tentu, sahut Leng Ho Tiong. Boleh kau serang menurut kemampuanmu, bila kau sungkan-sungkan malah akan kurang tampak kepandayanmu yang sejati, habis berkata, mendadak telapak tangan kiri terus membaco ke depan sambil berseru, awas Leng Sian terkejut. Hi, jadi tangan, tangan kirimu juga digunakan sebagai pedang tegurnya. Apabila serangan Leng Ho Tiong barusan ini dilontarkan sungguh-sungguh, tentu Leng Sian sudah terluka. Tapi dia telah menahan tenaga serangannya, katanya dengan tertawa, di dalam Siong Hang Tiong Hoat dari Jing Sia Pei ini adalah suatu jurus yang disebut Hoan Jiu Kiam, ilmu pedang bertukar tangan, pedang yang digunakan terkadang di tangan kanan dan lain saat bisa berpindah ke tangan kiri sehingga musuh sukar menduganya, Leng Sian terkesiap. Hah, aneh benar ilmu pedang itu. Lihat seranganku mentaknya sambil balas menusuk. Dari gaya serangan si nona yang lues itu Leng Ho Tiong dapat melihat jurus serangan itu adalah satu gerakan bagus dari Giyok Likiam Hoat. Pujinya, hebat sekali serangan ini. Hanya kurang cepat-kurang cepat katamu. Bila lebih cepat lagi tentu sebelah bahumu sudah tertapas, Oh Meleng Sian. Boleh coba kau memapasnya ujar Leng Ho Tiong dengan tertawa. Tangan kanannya tergenggam seperti pedang terus memotong ke lengan kiri si nona. Diam-diam Meleng Sian mendongkol karena dipandang enteng oleh Toa Sukonya. Ia putar pedangnya dengan kencang, Ke-19 jurus Giyok Likiam yang baru dilatihnya semua belasan hari itu telah dikeluarkan seluruhnya. Tapi di antara ke-19 jurus itu yang betul-betul dapat diingat olehnya hanya 9 jurus saja dan dari 9 jurus ini yang benar-benar dapat digunakan dengan lancar juga cuma 6 jurus saja. Namun melulu 6 jurus saja sudah membawa daya tekanan yang maha dasyat, Di mana ujung pedangnya mengarah selalu memaksa Leng Ho Tiong menjauhkan diri. Terpaksa Leng Ho Tiong mengitari si nona. Setiap kali menyerobot maju untuk menyerang, Selalu dia terdesak mundur lagi oleh ilmu pedang si nona yang lihai itu. Suatu kali ketika dia buru-buru melompat mundur, Tak terduga punggungnya telah tertumbuk pada suatu batu dinding yang menonjol sehingga terasa kesakitan. Leng Sian sangat senang karena berada di atas angin. Apakah kau belum mau melolos pedang tegurnya dengan tertawa? Belum, sebentar lagi sahut Leng Ho Tiong. Ia pancing agar si nona mengeluarkan seluruh Giyok Likiam Hoat sejurus demi sejurus. Akan tetapi sesudah sekian lamanya, Dilihatnya bolak-balik yang dimainkan Leng Sian melulu enam jurus saja. Maka pahamlah Leng Ho Tiong apa sebabnya. Mendadak ia melangkah maju setindak, Telapak tangannya lantas menebas sebagai pedang sambil membentak, Awas! Serangan maut ketiga dari Siung Hang Tiong Hoat melihat serangan dasyat itu, Lekas-lekas Leng Sian mengangkat pedang menangkis ke atas. Justru gerakan si nona ini memang sudah dalam perhitungan Leng Ho Tiong, Segera tangan yang lain menjulur ke depan dan jarinya menyelentik, Terang, dengan tepat batang pedang si nona kena diselentik. Seketika genggaman tangan Leng Sian kesakitan sehingga tidak kuat memegang pedangnya, Kontan senjatanya mencelat ke atas terus menyelonong jatuh ke dalam jurang. Wajah Leng Sian pucat pasi dan memandangi Leng Ho Tiong dengan terkesima, Hanya bibir bawah tertampak digegit kencang-kencang hati Leng Ho Tiong berdebur-debur juga, Pikirnya, wah, kenapa aku ini? Sudah belasan tahun aku mengiringi latihan siau sumo ai, Selamanya aku berlaku sungkan dan mengalah padanya, Mengapa sekarang aku berbuat demikian? Makin lama makin tak genah perbuatanku ini, Tiba-tiba Leng Sian berpaling ke arah jurang dan berseru, Pedang, pedang itu kembali Leng Ho Tiong terkesiap. Ia tahu pedang yang digunakan siau sumo ai-nya itu adalah pedang mestika Yang disebut pikcui kiam yang dihadiahkan seng suhu padanya Tadkala nona itu berulang tahun ke-18, Sekarang pedang itu terjatuh ke dalam jurang yang sukar dijajaki dalamnya, Terang sukar diketemukan kembali. Sekali ini dirinya benar-benar telah berbuat suatu kesalahan besar. Melihat Leng Ho Tiong berdiri dengan agak lingelung, Mendadak Leng Sian membanting kaki terus putar tubuh dan tinggal pergi. Siau sumo ai seru Leng Ho Tiong. Namun Leng Sian tidak menggubrisnya lagi, Langsung ia turun dari puncak gunung itu. Leng Ho Tiong memburu sampai tepi puncak dan bermaksud hendak mencegahnya, Tapi sebelum tangan menyentuh lengan si nona, Ia urungkan maksudnya itu. Dilihatnya si nona sudah lantas turun ke bawah tanpa menoleh. Diam-diam Leng Ho Tiong sangat masgul. Biasanya ia suka mengalah pada sumo ai cilik itu, Mengapa tadi sekali selentik telah membuat pedangnya mencelak? Jangan-jangan, jangan-jangan lantaran dia telah diajari Giyoklik Yam oleh ibu guru, Lalu aku merasa iri? Tapi, ah, tidak. Tidak mungkin iri. Giyoklik Yam adalah ilmu pedang yang dipelajari oleh murid wanita Hoasan Pai. Bila kepandainya tambah tinggi, Sudah tentu aku ikut girang. Ai, boleh jadi sudah terlalu lama aku dikurung sendirian di puncak terpencil ini Sehingga wataku berubah keras. Semoga sedikit hari lagi si yaw sumo ai akan naik lagi ke sini, Biarlah aku akan memberi penjelasan dan minta maaf padanya. Akan tetapi hari kedua, ketiga, dan keempat tetap tidak kelihatan bayangan si nona. Selama tiga malam Leng Ho Tiong tidak bisa tidur nyenyak. Perasaannya bergolak, pikirannya kusut. Sudah dikarangnya banyak perkataan yang akan diutarakan kepada si yaw sumo ai-nya, Namun si nona tetap tidak naik lagi ke atas puncak. Selang delapan belas hari pula, Akhirnya datang juga Leng Sian, Tapi tidak sendirian, Melainkan bersama Liok Tai Yeu. Mestinya banyak sekali yang hendak dibicarakan Leng Ho Tiong kepada si yaw sumo ai-nya, Tapi lantaran ada Liok Tai Yeu, Maka sukar untuk diucapkan. Sesudah makan, Liok Tai Yeu dapat memahami perasaan Leng Ho Tiong. Katanya, Toa Suko, Si yaw sumo ai, Sudah lama kalian tidak bertemu, Biarlah kalian mengobrol lebih lama, Aku akan pulang saja lebih dulu, Eh, Lak kau ji, Kau akan melarikan diri ya? Tidak bisa, Datang bersama harus pergi bersama juga, Kata Leng Sian dengan tertawa sambil berangkit. Si yaw sumo ai, Aku memang ingin bicara dengan kau, Kata Leng Ho Tiong. Baiklah, Toa Suko ingin bicara, Lak kau ji juga harus berdiri di situ, Dengarkan petuah Toa Suko kata si Nona dengan tertawa. Tidak, Aku bukan memberi petuah, Tapi kau punya pedang itu, Hal itu sudah ku katakan kepada ibu bahwa tanpa sengaja pedangku telah jatuh ke dalam jurang dan sukar diketemukan, Ibu tidak marah padaku, Sebaliknya beliau menghibur dan berjanji akan memberikan pedang lain yang lebih bagus, Ujar Leng Sian. Sudahlah, Toa Suko, Kejadian yang sudah lalu itu buat apa dibicarakan lagi semakin si Nona anggap soal setele pada kejadian itu, Semakin tidak enak bagi Leng Ho Tiong. Katanya kemudian, Sesudah aku lepas dari kurungan di sini, Kelak pasti akan ku carikan sebatang pedang bagus untukmu, Sesama saudara seperguruan, Apa artinya sebatang pedang saja? Kata Leng Sian dengan tersenyum. Apalagi pedang itu akulah yang kurang hati-hati dan jatuh ke dalam jurang. Adalah salahku sendiri karena tidak becus, Masakah aku menyalahkan orang lain? Biarlah kita menerima nasibnya sendiri-sendiri seperti sering dikatakan si Yau Lim Chu padaku, Kembali Leng Ho U Tiong merasa getir demi mendengar nama si Yau Lim Chu disebut pula. Mendadak teringat olehnya. Tempo hari waktu aku menjajal diokli Kiam Hoat yang dimainkan si Yau Sumo Ai, Mengapa aku menggunakan si Yong Hang Kiam Hoat dari Jing Siapai untuk menandingi dia? Jangan-jangan timbul maksudku sengaja hendak merendahkan Pisiak Kiam Hoat Lim Su Teh Karena segenap anggota keluarganya telah diubrak-kabrik dan menjadi korban keganasan orang-orang Jing Siapai. Jadi aku sengaja hendak mengolok-olok Lim Su Teh? Sebab apakah jiwaku menjadi begitu sempit segera terpikir pula olehnya? Tempo hari waktu jiwaku terancam di bawah pukulan Ih Jong Hai adalah berkat bantuan Lim Su Teh yang tidak kenal bahaya. Dia telah menyindirih Jong Hai sehingga jago Jing Siapai itu urung membinasakan aku. Jadi sesungguhnya aku telah utang budi padanya. Mengapa sekarang aku malah mengolok-olok dia berpikir demikian? Ia merasa malu sendiri. Katanya pula sambil menghela nafas, Pembawaan Lim Su Teh adalah sangat pintar, Juga sangat kelihat, Selama berapa bulan ini mendapat petunjuk dari Si Yau Sumo Ai, Tentu kemajuannya sangat pesat. Cuma sayang untuk setahun lamanya aku tidak boleh turun dari sini, Kalau tidak, tentu aku akan membantu latihannya sekadar membalas utang budiku padanya, Leng Sian mengerut kening, Tanyanya, Si Yau Lim Cu itu berbudi padamu. Selamanya aku belum pernah mendengar hal ini, Sudah tentu dia sendiri takkan berkata kepada orang lain, Ujar Leng Ho Utiong. Lalu ia pun menceritakan kejadian dahulu itu. Pantas Ayah suka memuji dia mempunyai jiwa kesatria sejati, Kiranya dia pernah menolong kau dari ancaman bahaya, Kata Leng Sian. Sampai di sini tiba-tiba ia tertawa dan menyambung pula, Sebenarnya sukar untuk dipercaya bahwa hanya dengan sedikit kepandainya saja Dia mampu menyelamatkan Toa Suko dari Hoa Sampai serta membela putri ketua Hoa Sanpei Dan membunuh putra kesayangan ketua Jing Xiapei. Sungguh siapapun takkan menduga bahwa pendekar besar yang suka membela keadilan itu Ternyata hanya sekian saja kepandainya, Soal kepandain dapatlah dilatih, Tapi jiwanya yang luhur adalah pembawaan, Disinilah perbedaan antara orang baik dan jahat, Kata Leng Ho Utiong. Sering aku pun mendengar ayah dan ibu berkata demikian tentang diri Xiao Lin Chu, Kata Leng Sian dengan tersenyum. Toa Suko, ada suatu sifat yang sama di antara kau dan Xiao Lin Chu, Sifat apa tanya Leng Ho Utiong? Sifat angkuh, kalian berdua sama-sama angkuhnya, Kata si Nona dengan tertawa. Mendadak Ryok Tai Yeu Menela, Toa Suko adalah pemimpin di antara para Suheng dan Sute, Sudah sepantasnya mesti angkuh sedikit. Tapi bocah si Lim itu kutu macam apa? Berdasarkan apa dia menangkuh-angkuhan segala dari nadanya terang sekali, Dia sangat tidak suka kepada Leng Peng Chi. Keruan Leng Ho Utiong melengat. Tanyanya, Lak kau ji, Bilakah Lim Sute telah berbuat kesalahan padamu? Dia sih tidak pernah bersalah apa-apa padaku, Hanya saja para Suheng dan Sute tidak biasa melihat tingkah lakunya itu, Kata Lyok Tai Yeu dengan marah-marah. Hi, ada apakah lak suko ini? Kenapakah selalu memusuhi si Yow Lim Chu kata Leng Sian? Dia adalah Sute, Sebagai suko mestinya kau tidak perlu bercocok dengan dia, Asalkan dia berkelakuan baik-baik saja takkan menjadi soal, Kalau tidak, Orang si Lyok inilah yang pertama-tama takkan mengampuni dia, Kata Lyok Tai Yeu dengan menjengek. Sebenarnya kelakuannya apa yang kurang baik? Tanya Leng Sian. Dia, dia, Namun Lak kau ji tidak melanjutkan lagi. Sebenarnya apakah urusannya? Mengapa kau enggan menerangkan desak Leng Sian? Sudahlah, Mudah-mudahan Lak kau ji yang salah metu dan keliru sangka, Kata Lyok Tai Yeu. Tiba-tiba muka Leng Sian bersemu merah dan tidak menanya lagi. Ia coba mengobrol urusan lain dengan Leng Ho Utiong. Ketika Lyok Tai Yeu menyatakan hendak pulang, Segera Sin Ona ikut berangkat bersama. Leng Ho Utiong termenung-menung di tepi puncak Menyaksikan menghilangnya kedua bayangan orang itu di balik bukit sana. Tiba-tiba dari arah lereng bukit berkumandang suara nyanyian Leng Sian yang nyaring merdu. Karena sejak kecil dibesarkan bersama, Maka sudah sering Leng Ho Utiong mendengar Leng Sian bernyanyi. Tapi lagu yang dinyanyikannya sekarang ternyata belum pernah didengarnya. Biasanya yang dinyanyikan Leng Sian adalah lagu-lagu rakyat berpantun dari daerah Siam Sai, Tapi sekarang lagu itu kedengarannya sangat aneh, Suaranya terdengar jelas, Tapi entah apa artinya. Diam-diam Leng Ho Utiong berpikir, Entah sejak kapan Siaw Sumo Ai telah mempelajari lagu baru yang sangat merdu ini, Lain kali bila dia naik lagi ke sini akan kuminta dia menyanyi pula, Namun mendadak dadanya serasa digodam sekali dengan keras, Tiba-tiba ia sadar, Ah, itu adalah lagu rakyat daerah Hokian. Pasti Lim Sute yang mengajarkan dia, Malam itu perasaan Leng Ho Utiong bergolak dengan hebat, Betapapun sukar pulas. Telinganya selalu mendenging-denging suara nyanyian Leng Sian yang halus merdu dengan lagunya yang tak dikenal itu. Beberapa kali Leng Ho Utiong mencela dirinya sendiri percuma saja sebagai seorang laki-laki sejati, Hanya disebabkan sebuah lagu saja sudah kebuahkan demikian. Walaupun tahu tak perlu memusingkan diri, Tapi suara nyanyian si nona masih terus menggoda pikirannya. Saking pedihnya, mendadak ia angkat pedang dan membacok serabutan ke arah dinding batu. Mendadak suatu arus tenaga dasyat membanjir keluar dari dalam perut, Pedangnya menusuk cepat ke depan, Gayanya dan kekuatannya ternyata adalah pedang tunggal tiada bandingannya dari keluar galing yang pernah diciptakan Gak Hu Jin itu. Terdengarlah suara kerat sekali, Tahu-tahu pedangnya menancap ke dalam dinding batu. Leng Ho Utiong sampai kaget sendiri. Ia merasa betapapun kemajuan yang dicapainya selama beberapa bulan ini juga tidak mungkin mampu menusuk dinding batu sampai pedangnya menancap hingga dekat gagang. Untuk ini diperlukan tenaga dalam yang kuat, sekalipun guru dan ibu gurunya juga belum tentu mampu. Untuk sejenak Leng Ho Utiong sampai ke Sima sendiri, Waktu ia tarik kembali pedangnya, Tiba-tiba tangannya merasakan bahwa dinding batu itu sesungguhnya sangat tipis, Hanya beberapa senti tebalnya, Di balik dinding batu sana adalah tempat luang. Leng Ho Utiong sangat heran, Ia coba menusuk lagi dengan pedangnya, Letak, tahu-tahu pedangnya patah menjadi dua. Kiranya tenaga yang digunakan sekali ini kurang kuat sehingga dinding yang beberapa senti tebalnya itu sukar ditembus lagi. Segera ia keluar gua dan mengambil sepotong batu besar, Sekuatnya ia hantamkan batu itu ke dinding. Sesudah dikepeluk beberapa kali, Bubuk batu rontok bertebaran. Dari suara benturan batu itu, Sayup-sayup terdengar di balik dinding itu ada suara kumandang yang membalik, Terang di belakang dinding itu ada tempat yang cukup luas. Sekuatnya ia angkat batu dan mengepeluk lagi beberapa kali. Belang, mendadak dinding batu itu ambruk sebuah lubang, Batu besar itu sampai jatuh di lantai sebelah dengan mengeluarkan suara gemuruh yang berkumandang tak berhenti. Bahkan batu itu masih terus menggelinding ke bawah. Kiranya di balik dinding sebelah sana adalah tanah yang miring menurun. Sebenarnya perasaan Lemho Utiong tadi sedang masgul, Demi diketahui di balik gua itu ada dunia lain, Seketika segala pikirannya yang menyebalkan itu terbang ke awang-awang. Segera ia pergi mengambil batu untuk memukul dinding pula. Hanya menghantam beberapa kali lagi, Sekarang lubang itu sudah sebesar kepala. Sesudah mengepeluk lebih lebar sedikit, Segera ia menyalakan obor dan menerobos lewat lubang itu. Ternyata di balik sana adalah sebuah lorong yang sempit. Waktu ia mengawasi bagian bawah, Mendadak ia merinding. Ternyata tepat di sebelah kakinya sendiri menggeletak suatu rangka tengkorak. Sama sekali tak terpikir olehnya bahwa di situ akan terdapat tengkorak yang menakutkan itu. Ia pikir jangan-jangan tempat ini adalah kuburan. Tapi mengapa tengkorak ini tidak berbaring sebagaimana mestinya, Sebaliknya menggeletak dengan tengkorak. Melihat gelagatnya lorong yang sempit itu toh bukan jalan kuburan. Waktu ia periksa tengkorak itu, Pakaian yang terpakai itu sudah hancur menjadi debu, Di samping tengkorak ada sepasang kapak besar yang menghilap tersorot oleh cahaya api obor. Ia coba angkat sebuah kapak itu, rasanya sangat berat, sedikitnya ada 40 katil lebih. Sekenanya ia coba ayun kapak itu ke arah dinding, Kerat, tahu-tahu sepotong batu terkapak jatuh. Kembali lengho utiong terperanjat. Tak terduga kapak itu ternyata tajam luar biasa, Ia pikir tentu senjata tinggalan seorang tokoh dunia persilatan angkatan tua. Ketika diperiksanya tempat bekas bacokan kapak itu ternyata sangat lucin seperti pisau memotong tahu saja. Bahkan dilihatnya pula di sebelah lain juga penuh bekas-bekas bacokan kapak. Setelah merenung sejenak, mau tak mau ia terkesima. Ia coba memeriksa ke bawah dengan penerangan obor, Ternyata dinding sekitar lorong itu penuh bekas bacokan kapak. Keruan kejutnya tak terkirakan. Kiranya lorong itu adalah buatan orang yang kini telah menjadi tengkorat dengan bantuan kapaknya yang tajam itu. Ya, tentu karena suatu sebab orang itu telah terkurung di dalam perut gunung, Terpaksa ia menggunakan kapak tajam itu untuk membuat jalan keluar. Akan tetapi sayang, ketika jaraknya dengan tempat gua hanya tinggal beberapa senti saja orang itu sudah kehabisan tenaga dan binasa. Ai, sungguh malang nasib orang itu. Demikian pikir Lengho Utiong. Setelah menyusur lorong itu setian lamanya, ternyata masih belum mencapai ujung lorong. Mau tak mau Lengho Utiong sangat kagum terhadap keuletan serta kesaktian orang yang membuat lorong dengan kapak itu. Sesudah beberapa jauhnya lagi, tiba-tiba tertampak di bawah tanah ada dua rangka tengkorak lagi. Sebuah duduk bersandar dinding, sebuah lagi jatuh meringkuk. Melihat keadaan itu, Lengho Utiong pikir orang yang terkurung di dalam perut gunung itu ternyata lebih dari satu orang. Ia merasa heran pula, sebab tempat itu adalah wilayah kekuasaan Hoasanpei. Orang luar tidaklah mudah datang ke situ. Apa barangkali tengkorak-tengkorak itu adalah para tokoh angkatan tua dari Hoasanpei sendiri yang telah melanggar undang-undang perguruan sehingga dihukum kurung di situ? Ia coba maju ke depan lagi. Mendadak dari sebelah kiri tertampak ada cahaya. Segera ia memelok ke kiri mengikuti jalanan lorong itu. Tiba-tiba di depannya kelihatan sebuah gua batu yang amat luas, sedikitnya cukup untuk berkumpul ribuan orang. Di ujung kiri atas gua itu ada sebuah lubang, dari situlah cahaya menembus masuk dari luar. Sementara itu hari sudah pagi, walaupun sinar matahari belum keras, tapi keadaan di dalam gua itu sudah cukup jelas terlihat. Ternyata di tengah gua itu ada tujuh kerangka tengkorak, ada yang duduk, ada yang berbaring, di samping masing-masing tengkorak itu terdapat senjata-senjata. Di samping lima tengkorak adalah pedang, dua lainnya adalah senjata-senjata yang aneh bentuknya, yang sebuah seperti godam dan yang lain adalah gada segitiga dan penuh bergigi tajam. Diam-diam Lengho Utilong berpikir, orang-orang yang menggunakan kedua macam senjata aneh dan kapak tadi pasti bukan anak murid Hoasan Pei. Hanya kelima orang yang memakai pedang itulah adalah tokoh angkatan tua golongannya sendiri, ia coba ambil sebatang pedang. Ternyata lebih pendek daripada pedang biasa, namun badannya lebih lebar hampir sekali lipat, bobotnya juga sangat berat. Katanya di dalam hati, ini adalah pedang Tai San Pei, kiranya pemakai senjata ini adalah lociampu dari Tai San Pei. Waktu diperiksanya lagi keempat pedang yang lain, yang sebatang lemas dan enteng, yaitu senjata dari Heng San Pei. Sebatang pedang lagi bentuknya berlengkung-lengkung seperti keris, yakni satu di antara pedang yang biasa dipakai orang Heng San Pei. Pedang yang lain lagi tampaknya tidak tajam, hanya ujungnya yang menghilap, itulah senjata yang suka digunakan tokoh Kho San Pei. Pedang terakhir baik bentuknya maupun bobotnya terang adalah senjata yang biasa dipakai Hoa San Pei sendiri. Leng Hau Tiong tambah heran, jadi kelima tokoh angkatan tua itu adalah Daring Kho Gak Tiam Pei, tapi mengapa bisa mati bersama di situ? Apa barangkali mereka bertempur dengan lima orang musuh dan akhirnya telah gugur bersama seluruhnya? Ia coba memeriksa dinding-dinding gua itu dengan bantuan obor, maka tertampaklah di dinding sebelah kiri sana ada terukir enam belas huruf besar yang berbunyi, Ngo Gak Tiam Pei rendah dan tidak tahu malu, bertanding kalah, mencelakai lawan secara pengecut. Huruf-huruf itu terang diukir dengan senjata yang sangat tajam sehingga dalamnya sampai 2-3 senti di dinding batu itu. Selain itu masih ada huruf-huruf kecil yang lebih banyak, isinya semuanya mencaci maki dan mencemohkan Ngo Gak Tiam Pei. Diam-diam Leng Hau Tiong mendongkol setelah membaca tulisan-tulisan itu, pikirnya, kiranya orang-orang ini telah ditawan dan dikurung di sini oleh Ngo Gak Tiam Pei kami. Saking gemasnya karena tak bisa berbuat apa-apa, mereka lantas mengukir tulisan di sini untuk memakil lawan. Perbuatan demikian inilah yang rendah dan pengecut, tapi lantas terpikir lagi, entah siapakah orang-orang ini. Bila mereka sudah bermusuhan dengan Ngo Gak Tiam Pei tentulah bukan manusia baik-baik. Cuma aneh, entah mengapa mereka masing-masing telah mati dengan diiringi seorang Ciampu dari Ngo Gak Tiam Pei kami, ia coba memeriksa dinding itu pula, dilihatnya pula ada sebaris huruf yang berbunyi, Hoan Siong dan Tioho mematahkan Hingsan Kiam Hoat di sini, di sebelah tulisan ini adalah ukiran-ukiran orang-orangan yang sangat banyak, setiap dua orang-orangan menjadi satu kelompok, yang satu pakai pedang dan yang lain menggunakan kapak. Dari gaya ukiran orang-orangan itu teranglah orang yang berkapak itu sedang menghajar orang yang berpedang. Waktu ia periksa lagi tulisan di sebelahnya, tiba-tiba ia menjadi gusar. Ternyata tulisan itu berbunyi, Tio Seng Hang dan Tio Seng Ing menghancurkan Hoasan Kiam Hoat di sini, Leng Houtiong tidak rela ilmu pedang perguruannya dicemohkan orang. Di dunia ini tokoh yang mampu melawan Hoasan Kiam Hoat saja dapat dihitung dengan jari, apalagi hendak mengalahkannya, lebih-lebih mengatakan telah menghancurkan Hoasan Kiam Hoat. Sungguh besar amat mulut si pembual itu.